Ada, beneran? Emang ada? Kuntil anak gitu? Ada, Ganderowo juga ada. Ntar ada tempat umit tuh di pinggir kari, coba ini, ada nampak. Sampai ke sana lu, sampai ke Manuk. Iya bener. Bener, sampai ke Manuk itu, iya, berapa hektare. Ini mah bangsa kayaknya 15 hektaran lebih, ya. 15 hektaran lebih? Hmm, sempat ngirisnya takutnya disalahgunakan sama oknum lain, karena kebanyakan konon katanya ya, katanya. Banyaknya tuh orang yang disini tuh orang yang sembunyian. Mumin santet-santet, ini urusin lah, kamu kan udah beda alam. Kayak gitu, langsung diem. Langsung itu yang di atas tangga buyan, itu bener ada yang locelek buat itu kan. Rambutnya panjang segini. Saya langsung, astagfirullahaladzim la'ilah, langsung. Di sini tuh, aduh tempatnya dipanggilnya jin buang anak ya. Serem mungkin karena serem. Burang, seman 200 ribu. 200 ribu? Udah bisa nempatin. Wah, akut. Bener. Paling kita bisa renovasi apa. Akut bocor ya, nih contohkan kayak gentengnya. Genteng-gentengnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bareng Denny disini. Jadi di video kali ini, Denny itu mau ngajak kalian semua jalan-jalan di komplek perumahan yang cukup megah. Tapi pada tahun itu ya. Karena untuk sekarang itu bener-bener terbengkalai semuanya. Seperti kota mati cuy. Jadi di Kerawang itu ada nama Kerawang baru. Kampung ya mungkin ya. Dan ini komplek perumahan gitu. Yang dulunya itu memang gede cuy. Megah. Bahkan gede banget ini. Katanya seperti bandara dulu nih. Cuma sekarang itu sudah. Ya seperti ini nih. Kalian lihat ya. Dan ini tuh proyek milik Tommy Soeharto katanya. Betul. Cuma Denny kurang paham sih. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol ya. Sama orang yang memang tinggal di sini. Nah. Oke teman-teman. Jadi kita bisa melihat tuh disana tuh. Ada ruko. Tuh. Nah. Disana itu ada ruko. Yang bawahnya itu. Mungkin sekarang ada banyak orang yang nempatin untuk. Kayak sekedar bermain. Berfoto dan lain-lain. Cuma di atasnya itu tidak bisa kita naiki. Karena memang. Gimana ya. Kosong gitu. Dan sebagian ruko-ruko nya dimanfaatkan buat. Jualan gitu. Karena rame gitu setiap sore. Cuma Denny gak pengen kesana. Denny pengen memperlihatkan dimana disini. Banyak rumah-rumah. Yang meninggali atau menempati ya. Warga yang pengen menempati silahkan. Kalau pengen membetulkan silahkan. Gitu katanya. Cuma bayar listrik aja. Gitu kata Bu Haji tadi ya. Nah. Kita pengen jalan-jalan. Pengen mencari kebenaran. Atau. Apa sih gitu. Di balik ini semua ada apa sih. Gitu. Oke. Kita lanjut kesana. Oh. Habis panen lengkoas. Nanam sendiri Bu. Enggak. Dapat muli. Di orang. Oh. Oh. Kok banyak ya. Oh. Banyak ya. Masih sedikit. Sudah dibawa. Sudah dibawa. Sudah dibawa. Sudah dibawa. Bu. Ini rumah banyak banget. Gini kosong semua. Gak ada yang punya. terus ditinggalin gitu tapi ada sebagian yang nempatin disitu enggak takut temen apa bu temen hantu hahaha Oh ini hantu itu waduh seram juga hehehe Iya makasih Oh jahe merah ini LZ Oh lengkoas ya lengkoas kirain nanam sendiri bu Oh baru dijual lagi gitu Oh begitu jadi disini rumah banyak banget cuma berapa hektar Pak kira-kira Pak waduh gede ya tapi bisa kosong semua heras hahaha enggak waduh hahaha enggak aman ini mah cerita-cerita aja buka-buka Iya kalau kalau siang kelihatannya agak cakep malam oh gitu waduh hehehe serem Oh orangnya pada mati Oh kota mati Oh iya bener kayak kota mati nyanyi langkwas juga siang aja kayak gitu malam coba sih hahaha makasih Pak hehehe oh hantu krawang baru hantu krawang baru hahaha ini cuma ceritanya mau ini seru wawancara abis iya mau mau nanya rumah uka-uka ini sebenarnya yang punya bututut yang punya bututut yang punya rumah ini kenapa berengkalai tapi siapapun mau nempatin di rumah ini bangga sama ada tanda kutip harus kayaknya nyewa ya gitu pada air test tempat pada RW nya bayar listrik aja kok oh disini gitu bu murah kok murah murah seman 200.000 200.000 udah bisa nempatin wawah bener iya paling kita bisa renovasi apa aku bocor ya nih contohan kayak genteng-gentengnya gitu ya kita renovasi supaya kita bagus kayak gitu untuk kita nanti misalnya dipakai untuk youtuber apa gitu kan jadi enak Oh iya ya Bu ya bikin rumah uka-uka hahaha kita dong krak aja dibantu sama uka oh gitu Mi itu teman-teman disini jadi banyak rumah yang bener-bener sudah terbengkala ya ini tadinya bagus ya Mi ya ini kalau boleh tahu ini proyek pembangunan tahun berapa Mi ini proyek pembangunan tahun 1998 Oh sebenarnya dulu dulu tuh disini tuh Aduh tempatnya dipanggilnya Jin buang anak ya serem mungkin karena serem kayak gitu jadi udah dibentuklah bikin perumahan ternyata mungkin salah koleksi apa lah nama sudah salah ininya jadi aturan buat rame jadi tidak rame ternyata kan ini hanya kampung gitu kan kita harus sesuai dong kalau mau bikin perumahan aset gitu kan harus sesuai gimana nih dengan keadaannya masuk nggak musik kayak gitu akhirnya makanya jadi terbengkalai kayak gitu dengah-dengar tadi misalnya tanya juga ke bapak-bapak yang disana ini katanya proyek pembangunannya Tommy Soeharto iya jadi iya Tutut sama Tommy itu dia kerjasama tapi yang punya andil besar adalah bututuk Tomi kan karena dia punya eh pabrik ya yang mengelola adalah bututuk kayak gitu setelah itu mungkin ranger atau apa aset-aset mungkin di semua di audit ternyata mungkin adalah ada masalah nggak ada masalah negara kita nggak ngerti karena kita rakyat biasa kita orang awam nggak ngerti taunya ini rumah tutup ternyata semua dijarah ini semua rumah nih gentengnya segala macam sayang kan kayak gitu akhirnya jadi inilah jadi rumah uka-uka kayak gini jadi sarang penyamun gitu mungkin orang yang berani yang bisa yang ngempatin mangga kayak gitu nah kayak ini juga kan ini bagus ini kan jadi kayak mau nempatin dibagusin mah sendiri oh gitu kan kita mau yang nempatin oh iya ya berarti yang dibagusin sendiri teman-teman ini bagus nih bangunannya lagi yang mana ibu enggak kita lagi main-main sebenarnya kita juga sempet nih kalau saya kan tetangga kampung sempet ngirisnya takutnya disalahgunakan sama oknum-oknum lain karena kebanyakan konon katanya ya katanya banyaknya itu orang yang di sini tuh orang yang sembunyian Oh gitu Iya jadi sembunyian dari masalah atau apa-apa jadi sembunyilah disini-sini kan mereka nyaman nyaman kayak gitu jadi enggak di enggak kelacak lah gitu seperti itu konon katanya tapi aku enggak tahu persis kayak gitu itu kan baru katanya kita jangan juga pure percaya 100% yang intinya kalau memang mau tinggal sini misalnya nunjuk Oh rumah ini mau nah silahkan gitu kan paling bayar 200.000 ya selanjutnya yang dikerapin seperti bagus seperti ini ada yang bagus ada yang udah memang hancur seperti ini sama ibu Oh itu jadi keagamaannya sekarang jadi bener-bener yur gitu tapi sekarang udah banyak-banyak juga kalau kira-kira berapa orang yang tinggal di jelas jadi pro dan kontak kata-kata karena ibu Ustadzah Suryani dulu kenyalon kalah jadi sekarang ini orang ini jadi megang kru ini jadi dari kru B ke A di lompat seperti itu jadi di sini maksudnya politiknya jadi di ini ya jadi buat andelan lah kayak gitu jadi sudah musuh-musuhan kayak gitulah disini pro dan kontak makanya kita bicara juga sangat-sangat hati-hati betul kalau salah sedikit disini beneran saya tadi saya bilang orang awam SDM rendah yaitulah main-main ototnya Wow kalau boleh tahu ini gedenya berapa hektare gede banget nih iya ini mah ini sampai ke sana lu sampai kemanuk iya bener-bener sampai kemanuk itu iya berapa hektare ini mah bangsa kayaknya 15 hektaran lebih 15 hektaran lebih nanti itu ada lapangan buat terjun kopasus Oh terjun payung gitu terjun payung disini jangan salah loh terjun payung tuh disitu jadi kita kalau ini yaitulah kita hiburannya kalau ada terjun payung hahaha oke dan Bu Haji bener nggak sih di rumah-rumah disini tuh katanya sering banget orang mengait-ngaitkan kalau itu iya mitos ada angker gitu bener bukan ini konon saya orang dari Jakarta kita nggak percaya begitu nih terus terang jujur saya nggak percaya sama gituan sampai saya pernah dipakai lelucon sama ibu dipakai lelucon karena kita jujur itu memang Allah menciptakan itu makhluk dua ya betul dan manusia Iya kan kayak gitu tapi kalau kata saya itu namanya ada setan ukwa-ukwa atau kita disantet atau itu hanya ini belakang lah ibarat nggak adalah yang gitu-gitu kan ternyata disini memang masih masih ada masih ada di sini mah jadi kita nggak boleh ngomong sembarangan nggak boleh kita ngomong Oh ya misalnya kita nyakitin dia langsung kita nyakitin atau itu datang sendiri beneran Oh gitu iya makanya kita disini hati-hati kayak model ini dokterwayan atau apa gitu ya nggak suka itu sekarang banyak main gitu ya mudah-mudahan di zaman sekarang mereka itulah lebih ngerti nggak ada lagi lah kita percayanya sama Allah gitu aja sama Allah kita sama Rasul yang Nabi Muhammad salallahu salam banyak-banyaklah bersalawat kayak gitu disini oh bener-bener masih ada yang keluar paku muntah darah ah segala macam ngeri 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 gitu contoh yang di atas itu banyak nah dengan kasat mata sendiri ini awalnya nggak percaya Umi nginap tiba-tiba ada orang gede tinggi ini bener umimah nggak ini ya kagetnya disitu mulai percaya tuh nah itu bangku tret dan ditarik tret ini apa sih malam-malam narik-narik aku lihat ke ini semua pada tidur ini pada tidur satu hari penasaran nih kita penasaran kan siapa sih yang mainin gayung mainin ini gitu aku mainin ke kamar mandi gayung ada yang tak tok-tok gitu kan ini orang kerja-kerjaan banget gitu kan emang tapi ini kita berdiri gitu bangun karena saya orangnya nggak percayaan sama gituan beneran nah langsung lah Umi bilang ah gua nggak percaya kalau memang lu bener-bener maksudnya apa yang dikeluarkan dari surga setan gitu kan karena saya dulu kan katolik Oh Masya Allah nah saya bilang gitu kalau memang bener-bener kamu yang dulu dikeluarkan dari surga menurut konon cerita Islam Iya kan Nah kamu jangan dendam sama cucu Adam Iya kan nggak bolehlah kamu main santet-santet ini kamu urusin ah kamu kan udah beda alam kayak gitu langsung diem langsung itu yang di atas tangga Buyan itu bener ada yang lo crek buat itu kan rambutnya panjang segini saya langsung Astaghfirullah jimla ilahi lho langsung saya baca selawat nah besoknya saya telepon sama Ustadz ternyata memang rumah Buyan itu ada yang naruhin katanya yang orang enggak suka kalau kita masuk ke rumah seseorang sangkatnya itu panas itu ada mitosnya Oh pantesan ya kayak bergerak banget beda bener kan beda kan sama di kita-kita makanya kok gitu ya Pak Iya Bu memang belum tahu jadi nah disitulah kita jadi ngerti dan tambah ngerti lagi kita berkesangkutan dengan daun kelor kalau di kita itu daun kelor itu dipanggilnya sayur asam amino obat anti kanker semua tapi di sini disambungkan dengan mitos untuk untuk ngusir setan daun sayur itu padahal kan enggak Oh gitu Mi Iya beneran bukan Umi disitulah nak Makanya Umi kadang-kadang suka gini ya ternyata ya bener bukan tempat ini sendiri pun masih banyak mitos tempat Umi apa contohnya contohnya ini sama Umi juga ini mah kejadian Umi lah nggak nggak orang orang lain Umi ya Umi di rumah Umi gitu kan nah di rumah Umi itu umum emang dasar orangnya sompral nggak percaya percaya sama Allah gitu sekarang Allah dulu Tuhan ya percaya sama Allah saya bilang masa sih itu memang mahluk itu dendam sama cucu Adam karena dia udah berjanji kan boleh ya Allah Tuhan saya boleh keluar kalau kata orang Kristen ya keluar dari surga tapi saya akan mengganggu cucu Adam gitu kan untuk menjadi pengikut kami gitu tapi ternyata bener itu ah benernya apa gini contoh Umi juga nggak tahu ya terus terang ada Umi keluarga gitu kan dia punya istri punya istrinya punya istri Nah anak itu nggak boleh lah taruh lain mak keluarga Umi ya Nah nggak boleh kenal tau nya deh malah nyantet nah tadinya awalnya nggak tahu santet itu apa ya kenalah Umi itu kan tapi dasar Umi namanya nggak percaya kayak begitu aneh tuh buat doang ini tuh nggak bisa jalan lumpuh ya kan periksalah ke dokter ternyata kata dokter Umi Umi nggak sakit apa-apa tapi kok saya nggak bisa jalan loh enggak ngerti kan aneh ini saya nggak bisa jalan ini nah akhirnya panggillah kita Tabib nah Umi percaya nggak sama Tabib Insyaallah Coba kalau memang Allah itu menunjukkan mangga saya gituin ya udah percaya sama Tabib bener loh itu ah jadi si kaki ini kita nggak masuk logika juga nggak masuk logika iya bener diobatin semua atau ini tuh dari sini tumit ini keluarlah paku paku bener disitu umbilan jangan-jangan kamu ini saya bilang iya kan sulap iya tetep nggak percaya sama gitu sulap tapi yang kita lagi percaya itu ya bukan sekali dua kali ya Umi sampai jatuh sampai pisah sampai dirawat enggak ada penyakit blablabla akhirnya ternyata kok ada semacam barang-barang itu nah kok ajaib banget sih gue gitu iya kan bener bener-bener bener dong kita kalau logika yang ini ajaib banget sih badan buat ini jangan-jangan ini berurut pura-pura dukun terus ini kenapa pakunya nggak banyak sekarang gue buat bikin dapur atau apa gitu-apa gitu tapi anehnya terus Umi nggak muntah darah bisa jalan bisa sampai sekarang ini fit Masya Allah tuh di situ lu Oh iya ternyata masih di sini tuh kayak gitu kita nggak boleh ngomong sembarangan boleh ngomong sembarangan ya ternyata itulah keajaiban di sini tuh seperti itu masih ada mitos-mitos kentalnya gitu mistiknya itu masih kental makanya hati-hati kita kayak gitu kalau ceritanya menarik sekali Umi bener bener kok bisa minta darah pikiran ini TBC lah ya atau apa anak-anak juga pada nangis terus periksa ke dokter enggak ada periksa bu kita bukan satu rumah sakit empat rumah sakit untuk meyakinkan tapi ternyata enggak ada apa-apa aja dibawa pulang tapi saya kok kenapa muntahnya ini sampai seember-ember gini kan aneh tapi saya itu seger gitu loh tapi kita muntah terus-terus gitu nah akhirnya dibawalah ke sebuah tabib kayak gitu kan tempat trafik tabib ini Alhamdulillah enggak sampai muntah darah ya kayak gitu kononnya ini terus ditanya siapa itu anehnya lagi nih ya ini mau buat Umi ya bukan buat orang lain kita di tabib biasa lah baca selawat atau ngaji tuh akhir dibahas koma dia baca selawat atau ngaji dilihat ini orangnya tapi enggak boleh dendam gue bilang gue pernah lihat orang ini deh pernah ke rumah gue gitu kan Iya kok dia ini sih bisa sih kayak gini kenapa enggak jaman Belanda aja ya kalau gue pikir kita berperang sama Belanda capek-capek bambu runcing ya kan orangtua kita dulu kan pakai bambu runcing pakai apa gitu kan udah aja santet sekarang kenapa gue ini goblok itu orang-orang itu umi makanya orang-orang pada lelucon yang mau begitu bener terus kayak model kayak kuntil anak apa yang ketawain umum dianggap enggak ada kalau kita mau berani berani sekalian kata Ustadz kalau mau takut udah mendingan nggak usah mundur tuh disitu istimewanya ada beneran emang ada kuntil anak aja gendero juga ada ntar ada tempat umi tuh di pinggir kali A coba ini ada nampak ada nih nih kalau lagi kebenaran ada di kamera Oh muncul ya gitu Iya kalau kameranya yang canggih makanya anak umi juga kesini ya si teteh gitu kadang nih aku mau ini lagi deh di foto-foto nih itu di belakang siapa ketau kan ada orang Oh ada juga gitu kejadian nampakan kayak gitu Wow makanya termain deh ke umi di sawah itu ada-ada sawnya kita ngeliwat Oh ada gitu besok dibikin orang umi disana disana Oh jauh jauh oke oke lah terima kasih banyak ya umi ini Denny record nanti dia ini upload nggak papa ya cerita-cerita horror begini Oke teman-teman jadi inilah penampakan perumahan dimana perumahan ini dulu pernah bagus dan pernah menjadi maksudnya perumahan terbagus dan terbesar di kerawang ya namanya kerawang baru gitu dan sekarang ini bisa kalian lihat seperti ini gara-gara pada saat itu mungkin eh pengembangnya atau apanya gitu ya kurang paham deh kalau masalah itu pada intinya ditinggalkan begitu saja dan banyak yang menjarah gentengnya kusennya isi dalemnya dan lain-lain lah sampai akhirnya seperti ini ini sih Denny sepilih beberapa eh gang saja ya karena sebenarnya banyak banget dan lebar luas bahkan yang sudah rata dengan tanah pun ada beberapa disana ya ini yang masih ada puing-puing berdiri begini makanya ini ambil gitu ya buat bukti gitu Nah untuk cerita-cerita tersebut tadi yang dijelaskan sama Umi itu memang ya memang kejadian yang sebenarnya disini karena Umi juga pendatang disini gitu teman-teman kita pilih yang sebelah sini tuh seperti ini tuh dan ini uniknya kata Umi tadi kalau kalian pengen nempatin ini hanya 200.000 200.000 bisa nempatin rumah seperti ini tapi kan nanti kalian bersihin lagi keluar maksudnya modal lagi renovasi lagi di bagus-bagusin lah kalau mau itu mah cuma bayar itu 200.000 dan listriknya aja gitu guys Oke jadi seperti ini dan ya sudahlah mungkin agak cukup kita mau kesini bentar guys lihat kesini ya hehehe bah enggak lagi jalan-jalan aja kesini Aba disini udah lama saya sekuriti sini Oh sekuriti sini Oh bapak sekuriti ya hehehe oh dulu berarti zaman dulu nih bagus-bagus banyak penghuninya Pak ditinggalkan tahun berapa Pak maksudnya maksudnya ini udah mulai sepi tahun berapa nih enggak ada penghuninya wah matematiknya kadang-kadang layar dan nempel aja yang gue punya Oh gitu kontrak Oke lah Oke lah Pak terima kasih banyak ya ini kita lihat kesini kalau udah habis cuma ada tiang-tiang listriknya doang tuh seperti itu karena udah pada runtuh Oke teman-teman mungkin kayak gitu aja jalan-jalan Denny di video kali ini memang agak unik ya kita jalan-jalan ternyata di deket rumah dokter Wayan ada sebuah kampung atau mungkin ini bisa dibilang perumahan elit dulunya itu ditinggalkan ada 15 hektar cuy total eh panjang atau lebar daripada perumahan tersebut ya ini disini menggambarkan dulunya pernah ada listrik atau kabel-kabel yang memang ada di sini gitu guys aduh ini panas banget serius aduh mamai oke lah gitu aja guys itu cerita-cerita siang hari ini Denny spilin aja ya kalau kalian penasaran untuk malam harinya kalian juga bisa sekali request buat Denny uji nyali di sini atau gimana gitu ya langsung aja tulis di kolom komentar guys ya nanti kalau kalian pengen Denny uji nyali Denny gas gitu aja sekian dan terima kasih mohon maaf bila ada tutur kata dari Denny yang salah dan Denny pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi bye-bye bapak nya ini nanti